Mengapa hewan langka di Indonesia dilindungi? Hewan langka di Indonesia harus dilindungi karena mereka merupakan bagian penting dari keanekaragaman hayati di Indonesia. Keanekaragaman hayati sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan menyediakan layanan ekosistem yang penting bagi manusia, seperti sumber gaya alam, pangan, dan obat-obatan. Selain itu, banyak hewan langka di Indonesia terancam punah karena aktivitas manusia seperti perburuan liar, perdagangan hewan liar, dan kerusakan habitat. Jika hewan-hewan ini punah, maka akan menyebabkan kerugian besar bagi keanekaragaman hayati Indonesia, serta dapat mempengaruhi kelangsungan hidup manusia yang bergantung pada sumber daya alam. Oleh karena itu, perlindungan hewan langka di Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa mereka tetap bertahan dan menjaga keanekaragaman hayati. Perlindungan ini dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pemberlakuan undang-undang yang mengatur perburuan hewan liar, dan perdagangan hewan liar, upaya konservasi habitat, dan program pemulihan populasi hewan langka yang terancam punah. Berikut ini adalah dokter hewan yang dilindungi. Pertama, gajah Sumatra Gajah Sumatra memiliki ciri bobot sekitar 3-5 ton, dengan tinggi kurang lebih 2-3 meter. Kulit gajah ini lebih terang dibandingkan gajah Asia lainnya, dengan telinga terlihat berwarna putih kemerahan. 2. Harimau Sumatra Hewan ini memiliki ciri khusus, yaitu kulit berwarna gelap, dengan corak loreng hitam rapat. Corak tersebut, jika dilihat dengan sesama, mirip dengan sidik jari manusia. Hewan langka berikutnya yang dilindungi adalah badak. Badak merupakan mamalia berukuran besar, dengan berat mencapai 1000-3000 kg. Tinggi bahu mencapai 200 cm, dengan lengan pendek dan kokoh. Yang keempat adalah Owa Jawa Owa Jawa merupakan primata dengan ciri tidak berekor, dan lengannya relatif lebih panjang dibandingkan tubuhnya. Tangan Owa, selain panjang, ternyata berotot kuat, karena biasanya digunakan tumpuan mengayun dan berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Dari data yang dimiliki BPS pada tahun 2017, jumlah Owa hanya 492 ekor. Hewan langka berikutnya yang dilindungi adalah banteng. Banteng yang hidup di Indonesia ada dua jenis, yaitu bos javanikus javanikus yang ada di Pulau Jawa, dan bos javanikus lawi di Kalimantan. 6. Orang Utan Orang Utan endemik Indonesia setidaknya ada tiga jenis, yaitu Orang Utan Sumatera, Orang Utan Kalimantan, dan Orang Utan Tapanuli. Ciri khas tersendiri berwarna bulu coklat, kemerahan, dan Orang Utan dari Kalimantan memiliki ciri wajah besar dengan pelipis menyerupai bantal. Sementara itu, Orang Utan Tapanuli merupakan spesies baru dan ditemukan di ekosistem batang Tauru. Spesies ini terancam punah dan kondisinya sangat memprihatinkan. Populasi Orang Utan menurut data BPS, pada tahun 2017 hanya ada 1890 ekor saja. Bahkan, pada tahun 2015, populasinya sempat berada di angka 143 ekor. Hewan Langkah Yang Ketujuh adalah Bekantan Bekantan merupakan primata dengan ciri hidung besar. Tinggi Bekantan Jantan mencapai 66-72 cm dengan berat 16-23 kg. Sedangkan Bekantan betina memiliki tinggi 51-61 cm dan berat 7-11 kg. Populasi Bekantan pada tahun 2017 berdasarkan data BPS hanya ada 1.365 ekor saja. Yang Kedelapan adalah Jalak Bali Jalak Bali merupakan hewan endemik. Populasi Satwa ini pada tahun 2017 hanya tersisa 39 ekor saja. Ciri khas dari Satwa ini memiliki tubuh berwarna putih dengan ujung ekor dan sayap berwarna hitam. 9. Komodo Komodo merupakan hewan langka dan endemik yang bisa dijumpai di Pulau Komodo, Nosa Tenggara Timur. Populasi Komodo menurut BPS pada tahun 2017 ada 5.964 ekor. Ancaman kemunahan disebabkan oleh aktivitas manusia seperti perburuan, perluasan pemukiman, hingga pembangunan tempat wisata. Hewan langka berikutnya adalah Malio. Malio atau Makrocephalon malio merupakan hewan endemik Sulawesi. Burung ini memiliki habitat di kawasan pantai berpasir panas atau pegunungan yang memiliki sumber air panas. Populasi malio yang tercatat di BPS pada tahun 2017 hanya ada 1.204 ekor. Pencurian telur burung ini yang menyebabkan gelestarian populasinya terancam. Hewan langka selanjutnya yaitu babi rusak. Populasi hewan ini mengalami peningkatan walaupun masih dalam kategori sedikit. Pada tahun 2015, populasinya hanya 29 ekor. Sedangkan pada tahun 2016, populasinya naik menjadi 68 ekor. Dan tahun 2017, populasinya meningkat sampai 616 ekor. Kedua belas, Elang Elang menjadi hewan langka selanjutnya. Burung yang satu ini terkenal sebagai maskot beberapa daerah. Jenisnya cukup beragam. Elang flores menjadi jenis elang yang mengalami kelampaan. Hewan endemik ini memiliki ukuran tubuh 71-82 cm. Populasinya tersebar di flores yang meliputi Pulau Lombok, Sumbawa, Pulau Satonda, Tinca, dan Flores. 13. Anua Populasi anua menurut data BPS hanya ada 417 di tahun 2017. Faktor utama yang menyebabkan satwa ini menjadi langka karena kerusakan habitat. Pemanfaatan hutan yang meningkat, penangkapan sampai perburuan liar membuat populasi anua terus mengalami penurunan. Hewan langka yang dilindungi di Indonesia berikutnya yaitu monyet hitam Sulawesi. Dari data BPS, populasi monyet hitam ini hanya ada 63 ekor saja pada tahun 2017. Kelangkaan populasi monyet hitam ini karena banyaknya perburuan liar dan dikonsumsi masyarakat sekitar. Yang kelima belas adalah Tarsius. Tarsius atau Tarsius Kertil merupakan hewan endemik Sulawesi Tengah. Tubuhnya kecil dengan berat badan hanya sekitar 50 gram. Hewan ini memiliki bulu lembut dengan warna abu atau coklat gelap. Populasi Tarsius Menurut data di BPS, pada tahun 2017 hanya ada 82 ekor saja. Menurut data di BPS, pada tahun 2017 hanya ada 83 ekor saja. Menurut data di BPS, pada tahun 2017 ada 01 sekitar kom驚 manusia selawesi day sekejapan itu selurkauensi.